Sebuah video yang viral menunjukkan seorang pria yang sedang menangani skoliosis atau tulang punggung yang bengkok. Dalam video tersebut, terlihat pria itu mengobati penyakit tulang miring seorang bocah hanya dengan tangan kosongnya. Pria tersebut terlihat memeluk sang bocah dan berupaya menggeser tulang punggungnya yang miring. Tanpa meringis, bocah laki-laki itu pun tampak biasa saja, seolah tak disentuh sama sekali. Diduga pria tersebut adalah seorang dokter ahli tulang yang memang menangani berbagai macam keluhan pasien mengenai sakit tulang yang dialami banyak orang. Sobat VDVC, skoliosis bukanlah penyakit, melainkan abnormalitas dari lengkung tulang belakang. Lengkungan skoliosis yang berat bisa memicu gengguan pada organ tubuh. Bagaimana jika Sobat VDVC tergiagnosis skoliosis? Salah satu cara sederhana yang bisa dipraktikan di rumah adalah dengan melakukan terapi dengan gerakan yoga berikut ini. Dan fokus adalah kunci utama dalam melakukan gerakan-gerakan yoga. Dan sekarang kita stretching ke kanan dan ke kiri. Saya taruh tangan kanan saya di sisi kanan dan saya angkat tangan kiri. Saat ditarik, kita menarik nafas dan buang nafas. Turunkan siku tangannya dan rasakan sisi rongga atau torso bagian kiri kita tertarik hingga ke pinggang. Pada penderita skoliosis, kanan dan kiri itu kan tidak balance. Jadi kalau yang miring ke kanan, mungkin akan kesulitan untuk menarik ke arah kiri. Dan sebaliknya, kalau misalnya yang miring ke kiri, akan kesulitan untuk menarik ke kanan. Dan gerakan yoga dilakukan supaya kita bisa lebih seimbang antara kanan dan kiri. Dan kita ganti posisi, taruh tangan kiri kita, buang nafas, tangan di samping pinggang. Dan kita rasakan torso bagian kanan hingga ke pinggang, kita tertarik. Kedua pinggul tidak terangkat, tetap pada matras. Keduanya tetap balance dan exhale. Gerakan ke kanan dan ke kiri ini bisa dilakukan sebanyak masing-masing sisi, tiga kali. Sekarang kita ke selanjutnya, yaitu saya miring ke arah kanan. Gerakan forward bending, pacimo tanah sana. Nah, luruskan kaki dan panjangkan. Tarik nafas. Kita rasakan punggung kita memanjang. Buang nafas. Tutorial yoga untuk terapi skoliosis lengkapnya bisa kalian tonton di channel TVVC Health ini ya, sobat TVVC. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Terima kasih telah menonton!